Mustafa, Mustafa, yang kesembilan puluh dua. Bila Allah memberi kepadamu Maka ia ingin menunjukkan kepadamu ehsannya Dan bila Allah tidak memberi kepadamu Allah ingin menunjukkan sifat kekuasaannya kepadamu Pada kedua-dua itu Memberi atau tidak Ia ingin memperkenalkan dirinya padamu Dan ia ingin mendekatkan kewujudannya, kelembutannya kepadamu Allah ingin memperkenalkan zatnya yang maha agung Terhadap hambanya Bukankah sepatutnya itu hamba yang memperkenalkan dirinya kepada Allah Ingin mendekatkan diri kepada Allah Tapi ini dikatakan Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba Apa bezanya? Kalau hamba itu ingin mengenal Allah dengan dirinya Tak ada siapa boleh kenal Allah Tak mampu nak kenal kepada Allah Karena Allah lebih daripada apa yang difahami oleh akal fikiran seseorang Tapi oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba Maka hamba boleh kenal kepada Allah Mengikut kapasiti masing-masing pada hamba tersebut akan kenalnya kepada Allah Of course dalam hal ini orang punya ma'rifah Kenal kepada Allah tak sama Tapi kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa sebabnya? Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya Macam mana Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba? Kalau hamba memperkenalkan dirinya kepada orang lain My name fulan bin fulan Ya kan? Itu perkenalan secara langsung Bagaimana Allah memperkenalkan kepada hambanya? Dengan Allah menunjukkan ehsan Dan Allah menunjukkan kuasa Sehingga seseorang yang dia mendapatkan kebaikan dan ehsan Dia kenal kepada Allah Karena memperkenalkan dirinya dengan ehsan Allah kepadanya Seorang diberi nikmat Seorang diberi sehat Seorang diberi rezeki Seorang diberi zuriyah Seorang diberi jawatan Seorang diberi pelbagai macam nikmat Siapa yang bagi Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja nikmat yang kamu dapat Datangnya daripada Allah Sehingga orang yang mendapatkan nikmat Dia diperkenalkan oleh Allah terhadapnya Dengan nikmat yang Allah kasih kepadanya Oleh sebab itu orang ketika diberi nikmat Dia mengucapkan Alhamdulillah Kenapa dia menyebutkan Alhamdulillah Kerana mengakui datangnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan syarat syukur itu Meyakini datangnya nikmat dari Allah Jadi dengan demikian Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba tadi dengan nikmat Dengan pemberian Dengan ehsan Tetapi tidak semua manusia itu ketika meminta diberi Tidak semua seorang itu yang mengharapkan dia dapat Tidak semua orang itu menginginkan kekuatan Melainkan terkadang sebagian justru semakin lemah Jadi oposit daripada apa yang diinginkan Itu pun juga bahagian daripada cara Allah memperkenalkan Datnya kepada hamba itu Dengan menunjukkan kekuasaannya Allah Untuk hamba itu tidak dapat apa yang diinginkan Walaupun hamba itu punya segala galanya Walaupun hamba itu memiliki segala keupayaannya Ketika ia tidak dapat apa yang diinginkan Maka dia disini perlu melihat Betapa perkasannya Allah Yang menahan apa yang ia inginkan Untuk didapat Bukankah kita di dalam Salat itu setiap kita salat Kita baca Allahumma la mani'a lima a'tita Wa la mu'ti'a lima mana'ata Apa artinya itu? Kita berhari-hari kita baca Allahumma la mani'a Ya Allah Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang Lima a'tita Atas apa yang engkau ingin beri Walaupun semua orang itu berpakat dengan satu kekuatan Kekuatan langit, kekuatan bumi Untuk menghalang pemberian Allah Maka tak ada siapa yang mampu untuk menghalang Bila Allah ingin memberi Yang kedua Part yang kedua Wala mu'ti'a lima Mana'ata Dan tiada siapa yang boleh memberi Ke atas apa yang Allah tak mahu beri Kalau berhimpun juga Sehingga kekuatan di langit dan juga di bumi Untuk memberi Kalau Allah tak mahu untuk mengizinkan pemberian Tak ada siapa boleh beri Jadi dengan demikian Hari-hari kita baca itu zikir Ianya adalah menggambarkan bagaimana Allah mendekatkan kepada hambanya Dengan nikmat Dengan ihsan Untuk orang itu tahu Betapa pemurahnya Allah Betapa maha pemberinya Allah Betapa sayangnya Allah Pada masa yang sama Manusia dalam mengenali Betapa kuat dan perkasannya Allah Sehingga tidak dipengaruhi oleh sesiapa pun Kalau Allah menghalang pemberian Tidak ada siapa yang punya kuasa Yang punya jawatan Yang punya ilmu Yang punya skill Yang punya teknologi Yang boleh mendatangkan apa yang Allah tak mahu kasih Dengan demikian Dia menyaksikan kekuasaannya Allah Dan kelemahan pada diri sendiri Ini Cara Allah memperkenalkan Zatnya yang maha mulia kepada hambanya Adakalanya dengan pemberian Untuk kita bersyukur Adakalanya tidak diberi Untuk kita mengenali kelemahan diri Dan kita meyakini Kekuatan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Alihada di dalam doa itu kan Allahumma sun wujuhana bil yasar Wa la tuhinna bil iqtar Fa nastarziqa talibi rizkik Wa nasta'atifa syirara khalgik Wa nushtagila bihamdi man atana Wa nubtala bithami man mana'ana Wa antami warai thalika kullihi Ahlul atawal man'a Ya Allah Berikanlah kepada aku kemudahan Lindungilah aku daripada Kesukaran dan kesulitan Sehingga Kami boleh terselamat Daripada tergelincir Memuji kepada orang yang memberi kepada kami Dan kami komplain kepada orang Yang tak mahu memberi kepada kami Sementara disebalik pemberian orang itu Adalah engkau Disebalik orang yang tak beri Pun juga engkau Tiada siapa boleh untuk memberi Kecuali Allah mengizinkan Dan tiada siapa boleh untuk menghalang Kecuali Allah yang menghalang Ini juga Apa nama Cara Allah subhanahu wa ta'ala Memperkenalkan kepada hambanya Dengan ehsan Dan juga dengan Al-gahar Dengan kekuasaan dan kekuatan Itu pun dimaksudkan oleh Allah Allah untuk menunjukkan Kelembutannya kepada hamba Adakalanya Orang itu tidak diberi Itu adalah satu pemberian Kita dalam hikmah yang sebelum ini Dalam kitab yang sama Al-Imam Ibn Atta'ila Sekandari Pernah berkata Katanya Mata fataha laka babal fahmi fil mana'i Adal man'u' huwa'ainul ato' Bila Allah membuka pemahaman kepada kamu Bila Allah membuka pintu pemahaman pada kamu untuk mengetahui Hikmah disebalik tidak diberi Maka kamu akan memahami tidak diberi itu adalah satu pemberian Ada kalanya Tidak diberi Tidak diberi satu pemberian Dengan demikian seseorang itu bila meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia confident dan dia yakin Diberi atau tidak itu satu pemberian Kalau diberi Alhamdulillah Kalau tidak diberi Juga itu satu pemberian Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Bahkan sebahagian Orang itu akan merasa selesa Bila tidak diberi Dan akan merasa sedih Bila diberi Karena khawatir pemberian itu adalah satu istidraj Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita Hakikat pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah Karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah Kalau Tuhan yang layak untuk disembah Kita sembah dan dia terima ibadah kita Syurga neraka kan dia yang punya Dia yang pegang Dia bolehlah untuk nak buat apa saja Of course kepada orang yang dia menumpukan ibadahnya Kepada Allah Akan dicukupkan daripada apa yang ia takuti Dan akan diberi apa yang ia harapkan O'alaikum minna asal kan jannah Wa ma'qarrabi ilaiha min qawlin wa'amal Lo'antin wa'atiqad Wa na'udhub bikamilal nar Ma'qarrabi ilaiha min qawlin wa'amal Lo'antin wa'atiqad Salallah ala sallamah Muhammadin wa ala sallam Wa alhamdulillah Rabbil Alamin